Baik selamat sore teman-teman Komunitas Mahima dan teman-teman yang Menyaksikan Acara mendongeng dari rumah ini Yang diprakarsai oleh Mahima Institute Perkenalkan saya Yahya Pada sore hari ini Akan Mendongeng Dengan judul Wartawan mengaku Menjadi pengusaha Saya mendongeng Saya ingin memberikan beberapa catatan Bahwa Dongeng ini Sangat mendadak dibikin Baru tadi pagi dikasih tahu Langsung sore ini harus Didongengkan atau disampaikan Kepada teman-teman Nah Kenapa saya mengambil judul Dongeng Wartawan mengaku Jadi pengusaha Nah ini saya tidak tahu Apakah ini termasuk jenis Dongeng Yang penting saya sampaikan Dengan gaya Mendongeng Semudah mudah-mudahan Teman-teman berkenan dengan dongeng saya ini Wartawan Mengaku Jadi pengusaha Mungkin teman-teman bertanya Masa sih Wartawan bisa jadi pengusaha Ya mana mungkin Sangat jarang ada Wartawan yang menjadi pengusaha Bahkan boleh dibilang Wartawan itu Tidak ada Dalam sejarahnya yang bisa menjadi pengusaha Biasanya wartawan itu Hidupnya pas-pasan Kiri Tapi Menyenangkan dan selalu berkesan Menjadi wartawan itu Kalaupun misalnya ada wartawan yang Jadi pengusaha Ya Biasanya itu bukan karena Profesi kewartawanannya Tapi mungkin dia dapat warisan Mungkin dia dapat Apa Limpahan kekayaan dari Orang tuanya Dari neneknya Dan lain sebagainya Tapi sebentar dulu Ada juga wartawan yang jadi pengusaha Tapi itu terjadi di dunia fiksi Terjadi di dunia dongeng Ya seperti dongeng yang akan saya sampaikan pada Suri hari ini Ceritanya begini Di jaman dahulu kalah Nah ini karena dongeng harus ada kata di jaman Dahulu kalah Ada seorang wartawan Yang selalu Tidak mau kalah Tiap berdebat Tiap Diskusi Atau sekedar ngobrol Dia ingin selalu menang Baik itu berdebat Atau ngobrol Dengan teman-temannya Dengan koleganya Dengan para pejabat Atau dengan siapa saja Pasti Si wartawan ini Ingin selalu menang Tetapi Si wartawan ini Juga punya sedikit selelah humor Nah Suatu ketika Si wartawan ini Bersama tiga orang wartawan lainnya Diajak Oleh seorang calon gubernur Di suatu negeri Anta berantah Untuk Bertemu dengan Beberapa pengusaha Ya pengusaha-pengusaha hebat Ya di negeri Anta berantah tersebut Setelah Melalui perjanjian Ditentukan tempat dan waktunya Maka Para wartawan Yang terdiri dari empat orang Bertemulah Dengan Pengusaha Empat pengusaha Dan si calon gubernur Ikut di dalamnya Ikut dalam pertemuan tersebut Nah karena mereka Sebelumnya belum Pernah saling kenal Mereka belum Pernah Tahu sama Satu sama lain Pertemuan itu Berlangsung Begitu kaku Masing-masing orang Baik itu si pengusaha Empat pengusaha itu Dan empat wartawan itu Tampak kaku Tampak Sama-sama tegang Mungkin Mungkin Para Pengusaha itu Merasa Ah Gak perlulah Berakrab-akrab Dengan wartawan Dan tak perlu Terlalu terbuka Dengan wartawan Sebab Dalam pikiran Para pengusaha itu Ia pernah mendengar Ada wartawan Yang sering Memelintir berita Dan menjelek-jelekkan Orang dalam beritanya Termasuk Para pengusaha Itulah yang dihindari oleh Para pengusaha Di negeri Anta-beranta tersebut Atau Jangan-jangan Para pengusaha ini Memang menganggap Remeh para wartawan Mereka merasa Terpaksa saja Bertemu wartawan Karena diajak Calon gubernur tersebut Ia merasa sungkan Sama calon gubernur tersebut Karena itu Dia memenuhi Undangan Calon gubernur Tersebut Untuk bertemu wartawan Sementara Sementara Para wartawan Yang ikut Dalam pertemuan itu Juga tampak tanggung Canggung Karena memang Para pengusaha itu Belum pernah Dikenalnya Belum pernah Wawancara Dengan mereka-mereka Mereka Tidak kenal Secara baik Para wartawan itu Hanya mengenal Si calon gubernur Yang memfasilitasi Memfasilitasi Pertemuan itu Makanya Para wartawan ini Mau bertemu dengan Para pengusaha ini Dan wartawan Para wartawan itu Pada saat itu Merasa memang Sepertinya Pengusaha ini Hadir di hadapan mereka itu Meremehkan mereka Merasa Diremehkan oleh Para pengusaha ini Dalam benak Si wartawan yang Tadi tidak Pernah mau Ngalah Dan punya Sifat Sedikit Humor itu Dia berkata Mentang-mentang Pengusaha Kok sikapnya Kaku Kayak gitu Nah Suasana tegang Dan serius Berlangsung Selama Pertemuan itu Masing-masing Baik itu Para pengusaha Dan Para wartawan Tampak Menjaga Image Masing-masing Mereka Tidak Mau Akrab-akrab Satu sama lain Suasana tegang Itu berlangsung Agak lama Sampai Akhirnya Si calon gubernur Memfasilitasi Pertemuan itu Membuka Pembicaraan Satu persatu Dia memperkenalkan Empat Pengusaha Di depan Para wartawan itu Dia berkata Teman-teman Teman-teman Wartawan Perkenankan Saya sekarang Memperkenalkan Para pengusaha Yang ada Mudah-mudahan Mereka ini Nanti Akan membantu Dalam pencalonan Saya Sebagai Gubernur Di daerah ini Kata Sang calon gubernur Ya dia Mulai memasang Jurus Untuk Merayu Pengusaha Agar nanti Saat pencalonan Dia bisa dibantu Ya para Wartawan Dan Pengusaha Sendiri Pada saat itu Semua tampak Afhum Karena begitulah Memang Calon gubernur Atau calon Kepala daerah Pasti Memerlukan Dana Untuk Pencalonannya Kalau mau Menjadi gubernur Atau Jadi kepala daerah Memang Punya modal Yang cukup Karena itu Salah satunya Dengan mendekati Para pengusaha Kemudian Si calon gubernur Ini mulai Memperkenalkan Teman-teman Beliau ini Merupakan Seorang Kontraktor Beliau Yang menggarap Sejumlah Proyek Pemerintah Dan juga Mempunyai Usaha Real estate Kota ini Kata Sang Calon gubernur Rumahnya Lantai Tiga Yang ada Di pusat Kota ini Tambah Sang calon gubernur Pengusaha Yang diperkenalkan Itu Tampak Menganggu-anggu Dengan Mimik Tetap serius Dan Ya ada Nuansa Sombong Dari sikapnya Itu Kemudian Sang calon gubernur Melanjutkan Kepada Pengusaha berikutnya Nah teman-teman Yang berikutnya Ini Pengusaha B Ia memiliki Dua Mall Di kota Ini Rumahnya Ada di Kawasan Perumahan Elit Yang dibikin Oleh Pengusaha A ini Tutur Sang Calon gubernur Tadi Nah Para Pertawan Yang hadir Semua sepakat Walaupun dalam Hatinya masing-masing Wah Pasti dia orang yang sangat kaya Tapi sama seperti pengusaha A Pengusaha B ini Begitu serius Menanggapi Perkenalan itu Sikapnya Formal banget Resmi banget Juga Ada Kesan Kesombongan Dalam dirinya Nah Berikutnya Sang Calon gubernur Ini Memperkenalkan Pengusaha C Beliau ini Juga Seorang Menjadi Beliau ini Menjadi seorang Distributor Utama Kendaraan Bermotor Di kota ini Rumahnya Juga Lantai Tiga Berada Di barat Kota ini Begitu Sang calon gubernur Memperkenalkan Pengusaha C Kepada Para wartawan Kembali Kembali Wartawan untuk Memperkenalkan 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 diri Kata Sang calon gubernur Teman-teman Silahkan Memperkenalkan diri Biar kita Lebih akrab Dalam pertemuan ini Nah Tampak Tampak Keempat Para wartawan Saling lirik Ada yang Bertanya-tanya Dalam hati Apanya yang Perlu Diperkenalkan Kan cukup Nama dan Media masing-masing Dan itu Sudah cukup Disampaikan oleh Sang calon gubernur Tadi Lama Terdiam Tiba-tiba Satu wartawan Yaitu Si wartawan Yang sok tak Mau ngalah ini Dan punya Sedikit selelah humor Tampil Menjadi Juru bicara Para wartawan Tadi Ya tampaknya Punya ide Dan Untuk Menundukkan Para Pengusaha Yang kaku itu Ya tampaknya Punya cara Agar suasana Dalam pertemuan itu Menjadi cair Dan Tidak tegang Nah Atas Apa yang Disampaikan oleh Wartawan tadi Bagaimana Dia Menundukkan Para Pengusaha Yang kaku itu Supaya Dia Menjadi Cair Menjadi Lebih Bersahabat Dengan Para Wartawan Maka Angkat Bicara Baiklah Kalau tadi Sudah diperkenalkan Bapak-bapak Para Pengusaha Sekarang Giliran saya Untuk Memperkenalkan Teman-teman Wartawan Kepada Bapak-bapak Kata Si juru Bicara Wartawan ini Pada Setu Saat itu Para pengusaha ini Tampak tak serius Merespon Bahkan Para pengusaha ini Cenderung Cuek Kemudian Si juru Bicara ini Melanjutkan Yang ini Bapak-bapak Si juru Bicara Menunjuk Temannya Yang pertama Ini Namanya AA Ia merupakan Wartawan Dari media BB Kata Si juru Bicara Wartawan ini Dan Bapak-bapak Jangan salah Meskipun Dia Wartawan Dia juga Seorang Pengusaha Kata Si Juru Bicara Wartawan ini Nah Para Pengusaha Hanya Memberikan Reaksi Sedikit Atas Kata-kata Dari si Juru Bicara Wartawan ini Bahkan Dalam hati Salah satu Pengusaha Berbisik Pengusaha Apaan Ah Ini Wartawan Soan Aja Masa Ada Wartawan Bisa jadi Pengusaha Nah Si juru Bicara Wartawan Ini Tampaknya Dia Mengerti Dengan Perasaan Hati Para Pengusaha Ini Dia melanjutkan Iya Bapak-bapak AA Ini Adalah Pengusaha Dia Punya Kos-kosan Dan Sekarang Jumlah Kamar Kosnya Sudah Sepuluh Terang Si juru Bicara Wartawan Ini Kemudian Pengusaha Ini Hanya Tampak Tersenyum Mengejek Saja Walaupun Dia Sampaikan Dalam hatinya Ada Yang Dalam hatinya Berbisik Kalau Hanya Sepuluh Kamar Kos Itu Bukan Pengusaha Namanya Bung Kemudian Si juru Bicara Melanjutkan Nah Berikutnya Ini Namanya Cici Dia Wartawan Koran Dede Katanya Mungkin Bapak-bapak Tidak Percaya Dia Dia Juga Seorang Pengusaha Si Pengusaha Juga Meremehkan Ini Ada Apa Lagi Kok Semua Dibilang Pengusaha Kemudian Si juru Bicara Itu Wartawan Melanjutkan Betul Pak Dia Pengusaha Dia Punya Warung Pecel Lele Kata Si juru Bicara Wartawan Ini Nah Para Pengusaha Ini Hanya Sedikit Aja Memberi Respon Mereka Tetap Seperti Tak Berminat Dengan Perkenalan Yang Disampaikan Oleh Para Wartawan Tersebut Kemudian Si juru Bicara Wartawan Melanjutkan Yang Yang ketiga Yang ketiga Ini Atau Yang Saya Sendiri Nama Saya E Dan Jangan Salah Bapak Para Pengusaha Saya Ini Juga Seorang Pengusaha Saya Ini Pak Punya Usaha Londre Kata Si Wartawan Si Jurubicara Wartawan Ini Memperkenalkan Dirinya Ya Tetap Aja Para Pengusaha Ini Mengejek Seperti Mengejek Mereka Ini Wartawan Ada Ada Aja Pengaku Pengusaha Kalau Hanya Punya Satu Usaha Londre Itu Bukan Pengusaha Namanya Apa Si Artinya Hanya Buka Londre Kalau Boleh Disebut Itu Hanya Usaha Mikro 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 Dan Sangat Mikro Tasar Wartawan Hanya Bisa Membual Begitu Kira-kira Dalam Pikiran Para Pengusaha Ini Ngaku-ngaku Punya Usaha Ngaku-ngaku Seorang Pengusaha Paling-paling Semua Itu Hanya Kohong Hanya Omong Kosong Begitu Bisik hati Para Pengusaha Ini Pada Saat Itu Titik Bosan Para Pengusaha Ini Sudah Mencapai Puncaknya Untuk Terus Mengobrol Dengan Para Wartawan Ini Ya Kalau Tidak Karena Menghargai Calon Gubernur Yang Memfasilitasi Pertemuan Itu Mereka Mungkin Sudah Meninggalkan Pertemuan Itu Mereka Tidak Akan Melanjutkan Dengan Rasa Anggan Para Pengusaha Ini Ya Tetap Bertahan Pura-pura Mendengarkan Si Juru Bicara Wartawan Ini Melanjutkan Perkenalannya Si Juru Bicara Wartawan Kemudian Melanjutkan Perkenalan Nah Yang Terakhir Ini Bapak-bapak Namanya JJ Dia Wartawan Dari Koran Kaka Kalau Yang Ini Bapak-bapak Ini Benar-benar Pengusaha Sungguh Ini Benar-benar Pengusaha Wartawan Yang Pengusaha Kata Si Juru Bicara Wartawan Ini Meyakinkan Seolah Mengerti Bisi hati Para Wartawan Para Pengusaha Itu Karena Terlihat Dari Sikap Sikap Pengusaha Yang Seolah Meremehkan Perkenalan Upaya Perkenalan Yang Dia Sampaikan Itu Kemudian Si Juru Bicara Ini Melanjutkan JJ Ini Pak Jadi Perlu Bapak-bapak Pengusaha Ketaui JJ Ini Dia Walaupun Wartawan Benar-benar Dia Pengusaha Dia JJ Ini Teman Saya Ini Punya Usaha SPBU Dia Memiliki Lima SPBU Kata Si Juru Bicara Wartawan Ini Wah Seketika Mendengar Ada Wartawan Mempunyai Lima SPBU Para Pengusaha Ini Terkesiap Mereka Antara Percaya Dan Tidak Percaya Masa Wartawan Kere Semacam Itu Punya Lima SPBU Ah Rasanya Kok Tidak Mungkin Tapi Para Pengusaha Ini Menjadi Serius Mendengarkan Cerita Berikutnya Dari Si Juru Bicara Wartawan Ini Sementara Wartawan JJ Yang disebut-sebut Tadi Tanpa Hanya Semin Cumum Juga Wartawan Temannya Yang Lain Mereka Tidak Ngerti Apa Yang Disampaikan Temannya Si Juru Bicara Wartawan Ini Apa Maksudnya Kok Dibilang Wartawan JJ Punya Usaha Lima SPBU Tapi Tetap Si Juru Bicara Wartawan Ini Meyakinkan Benar JJ Ini Punya Lima SPBU Dan Lokasinya Ada Di Beberapa Lokasi Di Beberapa Tempat Itu Kan Pak Hebat Dia Wartawan Dengan Lima SPBU Wah Para Pengusaha Ini Semakin Serius Menanggapi Atau Merespon Perkenalan Dari Si Juru Bicara Wartawan Ini Pengusaha Kemudian Akhirnya Buka Suara Wah Hebat Hebat Juga Ini Pak JJ Kemudian Pengusaha B Menimpali Wah Kita Bisa Kerjasama Pak Nanti Armada Pegawai Saya Kendaraannya Itu Bisa Saya Arahkan Untuk Beli BBM Di SPBU Bapak Kata Pengusaha B Nah Pengusaha C Juga Menimpali Ya Pak Kita Bisa Kerjasama Saya Pengen Tahu Dimana Saja Lokasi SPBU Bapak Itu Kata Pengusaha C Nah Sementara Pengusaha D Yang Satunya Menganggup Menganggup Takjub Dia Mepikir Luar Biasa Wartawan Seorang Wartawan Punya Lima Usaha SPBU Di Berbagai Tempat Itu Fantastik Makanya Pengusaha Itu Respek Respon Wah Ini Luar Biasa Wartawan Ini Nah Pada Saat Itu Yang Bingung Ini Si Calon Gubernur Dalam Hatinya Dia Bertanya Tanya Masa JJ Punya Lima SPBU Kapan Dia Membangun Karena Si JJ Ini Dikenal Dikenal Baik Oleh Si Calon Gubernur Ini Karena Sering JJ Wartawan Wawancara Dengan Si Calon Gubernur Dalam Kesehariannya Makan Dia Kenal Baik Termasuk Kehidupannya Dia Tidak Tahu Kalau JJ Ini Sudah Punya SPBU Bahkan Sampai Lima Jumlahnya Dia Penasaran Masa Kapan Dia Membangun Terus Karena Ragu Dia langsung Bertanya Sama Si Wartawan JJ Ini Dan Mas Apa Benar Sampai Punya Lima SPBU Kok Saya Baru Dengar Hebat Sekali Sampai Itu Tanya Si Calon Gubernur Tapi Ragu Wartawan JJ Sendiri Juga Tampak Senyum Tidak Mengerti Yang Disebutkan Oleh Si Juru Bicara Wartawan Tadi Yang Menyatakan Dia Punya Lima SPBU Si Calon Gubernur Tetap Penasaran Benar Ya Mas Dia Tanya Terus Kepada Si Wartawan JJ Ini Tapi Karena Si JJ Tidak Mengerti Apa Yang Menjawab Kemudian Si Juru Bicara Wartawan Ini Dia Menegaskan Benar Pak JJ Itu Memang Benar Punya Lima SPBU Tapi Loh Kata Si calon Gubernur Kok ada Tapi Mas Iya Tapi Pak Dia itu Memang Punya SPBU Lima Lokasi Pak Tetapi SPBU Itu Masih Kelas Botolan Pak Langsung Meledak Tawa Dari Semua Yang Hadir Di Pertemuan Itu Ya Para Pengusaha Yang Semula Sikapnya Kaku Dan Terkesan Meremehkan Itu Sampai Tertawa Terbahak Bahak Dengan Cerita Itu Kemudian Si calon Gubernur Itu Pertawanya Sampai Cekikikan Para Wartawan Yang Hadir Ikut Tertawa Si Jurubicara Wartawan Tampak Tersenyum Dia Merasa Puas Dia Kemudian Sejak Dia Menceritakan Itu Cair Suasana Pertemuan Itu Obrolan Obrolan Antara Pengusaha Dan Para Wartawan Termasuk Si calon Gubernur Itu Akhirnya Begitu Akrab Saling Sapa Bercerita Kesana Kemarin Begitu Akrab Itu Gara Si Juru Bicara Wartawan Itu Melontarkan Humor Itu Bahwa Si Wartawan JJ Punya Lima SPBU Tapi SPBU Itu Masih Kelas Botolan Teman Teman Demikianlah Dongeng Singkat Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Suri Hari Ini Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Kalau Kita Mendengar Dongeng Dari Awal Ternyata Memang Untuk Membuat Orang Bahagia Membuat Orang Tertawa Itu Sangat Mudah Dengan Sentuhan Sedikit Humor Maka Akan Meledak Tawa Dan Berbahagialah Orang Orang Yang Mengikuti Pertemuan Itu Terima Kasih Selamat Suri